selamat menikmati Toyota GR86 dan ini spesialnya yang varian 10 Anniversary Edition ini masuk ke Smith sama TPM tapi cuma satu-satunya di Indonesia dan yang spesial lagi ini adalah warnanya Orange yaitu Solar Orange Pro ini gak ada nih di GR86 yang dijual sama TPM untuk harga langsung aja kontak ke Matrix Motor di Matrix Motor, Bursa atau Matrix Hunter untuk kontak serumnya nanti saya taruh di description sebelum kita mulai kuncinya kayak gini smarty ya ini kalau kita kunci spesialnya gak auto-folding nih kalau kita unlock juga pencetnya logo Toyota ini ada tos buka bagasi disini untuk detail-detail hotlamp saya disini LED lampu utama disitu ya dia LED pegetar lampu sejajah sama dial disini nih kayak huruf L ada headlamp washer ini logo Toyota kayak gini ya ini bodi kita beda nih dengan tulisan GR di bagian depan sini juga ada tulisan GR ini dari sini disini ya warnanya hitam untuk velg sama nih banyak misalnya yang pakai support 4 dengan profile band ini pakai 21540 R18 visi velgnya kayak gini ya dia jari-jari ini ada sel bagian sini ini ya tuh disitu ada side skirt tapi gak rasanya nih di spion spion warna hitam ini karena masih dari metric dia ada fiturnya fitur radar karena disini mode tarik jas warna body dengan akses marking pada sentuh misalnya kita ke dalamnya untuk door trim ini sweat ya nah ini yang kebeda ini ya nih 10 anniversary ini beda lagi nih stitching juga beda nih dia orange kayak gini bahan disini dia soft touch yang disini hard plastic karena disini dia hitam polino dia do depan auto ya dodenya disini ada window lock central lock attic mirror yang sudah attic track disini ada speaker dan cup holder joknya manual ada pengaturan cleaning head gesture dan sliding transmisi yang dimasukin cuma metric aja gak ada manual kalau yang dijual kan dia ada manual metric ini cuma metric aja yang 10 anniversary ini yang dimasukin ke Indonesia nih yang one unit only ini buat buka kap mesin ini buat buka bagasi disini ini ada brightness key shot saya kayak gini mode turbin bahan dashboard yang disini sweat yang disini soft touch tadi kuncinya kayak gini ya tuh smart key sekarang kita coba start up nyalakan kondisi biter terbuka sampai takap pada rem pomo start seperti sini dengan pusat GR atau ini suara mesinnya kayak gini ketika nyalain ada nemasi GR nah speedometer kayak gini nih dia sama kayak di BRZ ada setting ini ada eyesightnya ini ada acceleration level drivelane ini bisa di ini ada warning volume ada screen setting disini ada car setting ini ya semua disini ada ini ada message ada rate kecepatan ini ada total ini ada trip ada kotak saki ya sama transmisi ada tempat oli juga ini ada retak susi BBM sama rata-rata disitu ada sese BBM ini ada tetap kecepatan sama waktu kendara ya disini ini ada stopwatch ada gravitasi sama ya ini ada nih ini kata tenaga dan toksin nih kalau digas tuh tuh bisa diin juga ini buat audio ini ya buat fitur radarnya kayak gini tuh ini lain dapat warning semua disini ini ya untuk disini ada jarong tanki dan semua mesin ada setempat sama jam untuk di kanan sini ada trip A dan trip B ini baik lagi kodometer yang di kanan sini stocklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur waktunya ada pedisif temennya kayak gigi ini ada fitur ada sama M.ID ini push control disini ya sudah adaptif di kiri disini saklar headlamp yang sudah auto ada saklar fok yang belakang ini pada situ bentukan gigi ada volume-nya ya disini setirnya kayak gini mode 3 palang kasusnya kayak gini airbag juga dia lengkap ya sampai ke pilar untuk pengaturan setir disini dia tilt dan telescopic lengkap stage ini udah dijait kulit stage ini juga sama nih dia oren untuk disini kadang-kadang pagi yang pengemudi sun visor ada card holdernya dan ada vanity mirror dan lampu disini ada lampu aja dia bohlam ini buat door off sepian tengah disini day night view ini ya fitur radarnya kayak gini cuma di matic loh ini ada hazard gisi AC 2 biji head unit tetap monitor ini ya terintegrasi nih ada media juga support android auto dan apple carplay phone ini aplikasi tadi ya ini setting ada clock ada sound ada phone ada pengaturan kendaraan ini ya ada demister juga ada warning volume semua disini ada nih ini buat phone buat sound general ada maintenance ada shortcut ini ya ada aplikasi juga AC disini sama dia digital untuk lima control dan dia dual zone jadi antara driver dan penumpang-penumpang bisa atur saudara masing-masing pengaturan sempurna lengkap ya saya pakai kaca depan untuk redivogger yang kayak gini redivogger dia disini sirkulasi udara tuh dia disini tempat-tempat dinginnya segini ya 18 paling panas dia 32 jadi bisa panas nih kayak gini ini ya ini boxing-nya ini tombol start-stop transmisi cinematic gear at 6 speed dengan mode titanic dan kalau saya mundurkan mobilnya udah ada kamera mundur ada arah gerasnya kalau digeser kayak gini ini ya kayak gini powerpoint sini mechanical dunia chrome stitching sini orange ya semua ini ada on-stopic control ini ya mode sport dan ada snow mode ini ada tiga ya ada normal sport sama snow kalau ini buat mati stabil control buat tracking maksudnya disini ada heater seat disini dua level ya low sama high ada satu buah cup holder disini ada armrest kulit ada lagi dua ini ya dua cup holder dan slot USB kira kanan 2,1 ampere dan slot aux disini jognya nih kombinasi ya sweat sama ini nih kulit siti kemana hitam sama orange ini juga sama ya kayak gini situat situ dia rapi tapi disini gak ada hand grip sun visor sama nih ada vanity mirror dan lampunya ini ada sisi perempuan depan laca disini soft opening kayak gini ini yang lewat dari dot rimnya ini ya bedanya nih di dot rim ada logo 10 anniversary kita lihat ke baris kedua ya untuk pelipatan disini tapi modenya harus saling secara manual nih kita ke baris keduanya ini sebenarnya dimajuin cuma kalau dibelakang sebenarnya gak cocok ya karena ini ibaratnya 2x2 ini karena dimajuin ya makanya dia nih agak lega disini ada gak ada siapa lagi pajak driver di penumpahan juga gak ada ini penggerak belakang tapi ini cuma berdua ya buat ember kesini sih dan ini lewat dari dashboard dan dot rimnya toyota gr86 yang 10 anniversary edition ini ya speaker juga disitu sudah jbl ini backpilarnya ada speaker disitu ya rapih gak ada header sama sekali nih dan lipatan kursi disini buat lipat kursinya kursinya tetap sama ya gak bisa dia buat sponsor ini harus full air terlepas kedua dia mentok nih settingnya 178 kepalanya udah mentok yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang ini ya harus dibalikin dibalikin manual supaya kita buka bagasi ini kayak gini rem belakang disini dia cakram ini buat buka tanknya disini nih ini ya minimal plan 98 untuk stop yang belakang juga disini dia udah lidi kayak gini ini ya saya sempatnya udah dapet dia 4 titik lampu fok yang belakang disini sama lombong di bawah situ dia bawa klam ini lampu tempat situ sudah lidi ini logonya GR86 ada kamera parkir ini buat buka bagasi disini nih ini kemudian udah dibuka juga space bagasi ini gak terbesar sih buat semua GR86 dia pasir disini dia full size ada ini juga ya ada posnya disitu nutupnya disini nih buat ini itu juga ada spoiler disini amung ya bagian tengah situ dan ini desain di belakangnya server off Toyota GR86 yang 10 anniversary edition bedanya ini diwarna nih sama beberapa fitur di interior muffernya disini dia kiri kanan di belakang sini dia ada redivogger dan antena model syafin untuk sisi perempuan-perempuan juga sama kayak di driver joknya disini manual ada pangkat lining dan sliding karpet juga di tengah tulisan GR disitu dan ini layout dari dashboardnya server all dari penumpang-penumpang kayak gini tuh tentunya CBU dari Jepang untuk mesinnya kodenya FA24 ya dia 2400 4 silinder boxer ya outputnya 235 PS torsinya 250 Nm untuk mesin disini dia sudah dicat ini model abisnya disitu ya untuk kapsinya sama nih sudah dicat dan lengkap dengan perdamnya tapi ini kapsinya belum hidolik untuk desain dia pepenggerak rada belakang oke lebih kefixnya mengenai Toyota GR86 yang 10 anniversary edition terima kasih telah mesin kan sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati